Intro Masih koleksinya Pak Heru juga ini Ponses Singapura Hasil dari Rekanal Budidaya rekanan Ini sudah berapa bulan Di tempat Pak Heru ini Ini saya ngambil sekitar 7 bulan 7 bulan Dari cabut dari kebun Berarti bakalan masih ya Bakalan prospek lah Kalau ada kongres ya R.T.Nan berani ya Di Orang Wonosoba juga belinya Pak Ya di Orang Wonosoba Biasa Rekanan 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 kerja Ada berapa pohon Singapura di Padjalan Kalau Belinya satuan atau borong Ini belinya satuan Satuan Sampai berapa kalau yang seperti ini Pak Kalau yang ini dulu belinya 750 Yang ini ya Baru nyabut Kalau ini 550 Berarti 3 pohon 1 juta Sampai 2 jutaan ya Sudah 750 Nah ini kan dulu Berapa 7 bulan yang lalu Kalau sekarang Ini kemarin pas saya Dari teman Ditawar 1,5 Tawar 1,5 7 bulan Sudah untung 100% Ya Kalau itu belum Kamu masih Karena memang belum diapam Berarti tapi enggak ada rencana untuk ngejual ya Oh iya belum Belum Tapi suatu saat kalau ada Ya enggak Minimal Saya udah pernah ngajak setelan-setelan buat kontes Oh gitu ya Ada kepuas Perkenalkan obonsei Dari Apa Bukenville Wonosobo sendiri kan sedang penggalakan Seribu Bukenville Di kota Wonosobo Iya di seluruh Kabupaten Wonosobo Pala itu Nah kemudian Sekalian Kita Mengkabanyakan program pemerintah Kabupaten Di luar dan juga Bukenville Cuman Bukenville Ini Hasil persilangan impor Bukenville Singapura Oh Singapura Nah harapan-harapannya ini Bagi Apa ya Komunitas atau Bukenville Wonosobo lah Minimal Ya harapan saya sih Kalau semuanya Menjadi Petani bonsai Kan juga nanti Sulit juga Mengangkat bonsai itu sendiri Jadi Ada yang Menjadi petani bonsai Ada yang Menjadi Apa Sendiman bonsai Kalau saya kan penikmat Kalau buat saya Terus terang ya Gak bisa Tapi asalkan Saya seneng Terus Kalau ada rezeki ya Beranilah Beli-beli yang Seperti ini Yang prospek-prosek Yang nantinya mungkin Entah kapan itu Sesuatu Atau Menjadi Simpenan Simpenan nanti Untuk anak cucu lah Karena bonsai kan memang Prospeknya kan Berarti yang utama Simbiosis Mutualisme Saling menguntungkan Antara Petani Yang menanam Bidik bonsai Dengan saya Sebagai penikmat bonsai Sama Teman-teman yang Seniman bonsai Nanti ya Ujungnya ke Kolektor bonsai Kan itu yang Duit paling aras Kan kolektor bonsai Yang jelas Bonsai itu Bisa membawa Asas Perekonomian yang baik Apalagi Sipetani Seniman bonsai Penikmat bonsai Apalagi Kolektor bonsai Bonsai itu Mahal bro Mahal ya Mahal Bonsai tapi loh Kalau bibit bonsai Masih bisa Bisa terjangkau lah ya Apalagi buat kalangan Seperti saya Yang menengah kebawah ya Saya dan Anda Sama Oke oke Terima kasih Ini ya Yang harga 750 dulu Sekarang sudah Satu setengah Sudah ditaruh Satu setengah